Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ikan vila Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama Bagaimana keserohan diskusinya Langsung saja kita simak video berikut ini Kepada Nabi berikutnya itu enggak ada Coba Anda pelajari Maka saya bilang gunakan akal, pikiran, dan hati Coba simak di kitab taurat itu seperti apa isinya Kitab jabur itu seperti apa isinya Kitab Injil seperti apa isinya Eh datang kitab terakhir Dia merangkum semua tulisan-tulisan Di dalam tiga kitab ini menjadi satu kitab Ah ini sudah jelas Bahwa sumber yang diperoleh dari kitab terakhir ini Bersumber dari tiga kitab sebelumnya Nah jadi nubuat-nubuat itu Yang saya katakan di Yesaya 29 tadi Itu mengindepikasikan kepada bangsa Arab Karena bangsa ini Walaupun dia memuji Tuhan itu Tidak dari hatinya Hanya di bibir saja Tetapi Tuhan memberi keajaiban Pada bangsa ini Nah Tuhan adil Tuhan tetap memberikan keajaiban bagi bangsa ini Nah kalau dilihat Di ayat-ayat terakhir itu dikatakan Mereka melakukan sesuatu di dalam gelap Nah di dalam gelap ini Tau lah kau Kira-kira Jumah gelap itu Berarti lorong, buah Nah kita Aku mencikkan seperti itu ya Suatu tempat yang gelap Itu sudah pasti ya Buah, lorong, atau sebagainya Yang terhindar dari matahari itu Sudah pasti Nah kemudian dikatakan Mereka memutar balikan Seolah-olah mereka itu Adalah sang pencipta Padahal mereka adalah ciptaan Periuk Ya aku tukang periuk Nah ini Jadi jelas Ayat yang dimaksud ini Untuk bangsa siapa Iya Waktunya sudah habis Ya ternyata yang keluar dari gua itu Dilantik jadi Tuhan Silahkan Guru Najumah Semoga bordreknya masih banyak Sudara John Anda kewalahan ya Anda kewalahan Anda mengais-ngais data Di dalam kitabnya orang Yahudi Bung Di dalam Yesaya 29 itu Itu tentang nubuatan Yang terjadi itu berakhir Sorry, sorry, sorry Alhamdulillah Masya Allah Ini gara-gara satu Kulintus 4 Nomor 13 ini bang Ada kotoran di dalam Jadi dalam Yesaya 29 Ini berbicara tentang sebuah kitab Yang ketika kitab itu diberikan Orang itu tidak bisa membaca Nah, itu nubuatan Sedangkan di data 13-nya Sampai nomor 16-nya itu Bercerita tentang Kristen Bercerita tentang Yahudi Dan kemudian pengikut orang Parisi Agama yang didirikan oleh orang Yahudi Oleh ahli kitab Dia nomor 13-nya Oleh karena bangsa ini datang Mendekat dengan mulutnya Dan memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya menjauh daripada aku Dan ibadahnya kepada aku Hanyalah perintah manusia Coba Atas perintah siapa Anda kemudian menyembah Menyembah Yesus Ayo Perintah manusia kan Anda mengatakan Yahweh 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 Menjadi manusia Itu perintah siapa Manusia Manusia kan Sebab itu Sesungguhnya aku akan melakukan Hal-hal ajaib kepada bangsa ini Keajaiban yang menakjubkan Hikmat orang-orang yang berhikmat Akan hilang Ini Akan hilang Kalau di Islam Begitu Al-Quran datang Justru orang berhikmat Di tempat Anda Ketika dilanti agama Kristen itu Hikmat orang-orang hilang di sana Kearifan orang-orang yang arif Bersembunyi Celakalah kamu yang bunyi-bunyikan Dalam-dalam rancangan Terhadap Tuhan Pekerjaan-perkerjaan terjadi Dalam gelap Sambil berkata Siapa yang melihat kita Dan siapa yang mengenal kita Ini kalau berbicara Mengenai yang gelap Bung Baca keempat belas surat Paulus itu Ditulis di dalam tempat gelap Oke Jadi Yesus Paulus itu Menulis surat Di dalam tempat yang gelap Di mana itu Penjuara Yang keren sedikit Sel Ya Bui Disitulah Paulus Menulis surat-suratnya Pernyataan-pernyataan Seperti Ephesus Kemudian Roma Kemudian apalagi Filipi Korintus Itu semua ditulis Dalam tempat gelap Itu siapa itu Nah ketika dia menulis Di tempat gelap Apa yang terjadi Baca Apakah kamu memutar Balikan sesuatu Apakah Tanah lihat Dapat dianggap sama Seperti Tukang Priu Yang menciptakan Yesus Sama diseterakan Dengan Yesus Yesus yang tanah lihat Dianggap sama Seperti Tuhan Penciptanya Inilah yang dikatakan Kitab ini Bukan berbicara Mengenai Islam Di tempat yang gelap Itu Paulus 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 Apa Bunda Atau langsung Oke Saya promosi dulu Buat teman-teman Yang ada di sini Yang seribu seratus Orang ini Jangan lupa Ini live Tiktok Disaksikan Saksikan juga Live Tiktok ini Ada di Youtube saya Mualah Permanet TV Saksikan Youtube saya Mualah Permanet TV Jangan lupa Nonton Subscribe Dan like Dan saksikan juga Youtube-nya Bang Jumaju Kifli M Nabas Jadi saksikan Youtube kami Semuanya ya Teman-teman ya Terima kasih Lanjut Silahkan John Oke Makanya saya bilang tadi Ayat ini Cuma hanya ingin Ayat 12 itu Untuk nabinya saja Ayat 13 14 15 16 Dia tolak Padahal Ini ayat Dari ayat 9 Sampai ayat 16 Itu berkorelati Atau berhubungan Artinya Kalau kau mempercaya Ayat 12 itu Untuk Nabi Muhammad Masa kau harus Percaya Ayat selanjutnya juga Itu merujuk Tentang bangsa yang dimaksud Orang yang dimaksud Siapa itu Bangsa yang muta ini Ya udah jelas Kita Enggak perlu lagi Kita mencari-cari Karena Jelas Arah yang disampaikan Nubuat ini Tidak keliru lagi Ini sesuatu yang benar Artinya Hikmat-hikmat Orang yang bersikmat Akan hilang Disini mengatakan Bahwa di dalam Masa itu Dia menggunakan Ilmu sihir Artinya Di jaman itu Dia mendapat Bantuan Keajaiban Itu dari Bangsa Jin Itu udah jelas Kita sudah tahu Bersama-sama Bahwa di dalam Pengajaran Yang diyakini Ketiga itu Bahwa banyak sekali Bangsa Jin itu Sangat menolong Bahkan di dalam Kitab itu Tulisan tentang Cerita Bangsa Jin ini Ada Jadi disinilah Saya baru tahu Ternyata bangsa Jin itu Sudah pada Mualab semua Ya Sebagian dari mereka itu Udah memeluk agama Islam Dan ikut berpuasa Ikut tarawih Bahkan ikut lebaran ini Nah inilah Yang jelas-jelas Jumat tadi udah Mengarahkan Ayat 29 Ayat 12 tadi Benar Dia ingin itu benar Nabinya Tetapi dia menolak Bahwa yang dikatakan Disitu Ini adalah Ajaran manusia Yang dihafalkan Nggak mau dia Membacakan yang dihafalkannya Itu Dilewatkan Dia di skip Kata yang dihafalkan Karena satu-satunya Ajaran yang dihafalkan Di muka bumi ini Aku rasa Cuman Islam Nggak ada Ajaran yang dihafalkan Selain Islam Di muka bumi ini Yang kira-kira Yang bersumber Dari ajaran yang sama Ya Yaitu dari Ajaran Semetik Apa Ajaran Aramaik ya Itu Udah jelas Bahwa yang dimaksud ini Kalau nggak Kristen Ya berarti Muslim Karena mereka Mempunyai Kesamaan Nabi Kesamaan Tuhan Tetapi Dibedakan Ketiga penyangkalan Kepada Tuhan Yesus Artinya Mereka menolak Bahwa Tuhan itu Mati Tuhan nggak mungkin Bisa mati Jadi mereka menolak Ketiga mengatakan Yesus disalibkan Itu bohong Tidak akan pernah Itu Tuhan disalibkan Itu Itu terlampau Merendahkan Bagi mereka Tetapi itu Sebenarnya Malah Membenarkan Keinginan Daripada Penyesat itu Yang ingin Menyesatkan Fakta Karena fakta itu Tidak bisa dibohongi Apa yang mereka Lihat Apa yang mereka Saksikan Itu yang dikatakan Jadi Apa yang ditulis Di dalam kitab kami Tentang penyalipan itu Itu betul Itu benar Tapi kalau ada yang Menyangkal Karena mengagunkan Yesus Saya sih Nggak jadi masalah Karena mereka Memuji Yesus itu Memang Sangat Sangat Keluar Waktunya Sudah Habis Bang John Silahkan Berbicara Mengenai Yang dihafalkan Yang dihafalkan Umat Islam Itu adalah Perintah Bukan perintah Manusia Contoh Kita ambil Contoh Kita untuk Membuktikan Bahwa itu Untuk Kristen Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang Yang beriman Apabila Telah diseru Untuk Melaksanakan Salat Pada hari Jumaat Maka Bersegeralah Kamu Untuk mengingat Allah Perintah Jelas Nah sekarang Mari coba Kita uji Perintahnya Ibadah Hari Minggu Adalah Ajaran Yang dihafalkan Tapi Ada Nggak Perintah Dari Tuhannya Nggak Ada Tapi Cuma Dihafalkan Minggu Ibadah 25 Desember Ibadah Semua Dihafal Coba Apa Ada Dalam Kitab Suci Nggak Ada Tuhan Tuhan Tiga Pribadi Ada Dalam Kitab Suci Nggak Ada Menyembah Kepada Yesus Ada Perintah Nggak Ada Perintah Perintah Manusia Yang dihafalkan Inilah Yang diperhatikan Oleh orang Kristen Jangan Menuduh Islam Islam Itu Beribadah Beribadah Berdasarkan Perintah Tuhannya Apapun Yang Kemudian Dilakukan Umat Islam Dalam Ibadah Solat Berdirija Rukunya Sujudnya Semua Ada Perintah Yang tertulis Dalam Firman Allah Sekarang Kalau Anda Diminta Mana Perintah Yang tertulis Tentang Ibadah Hari Minggu Nyembah Yesus Ada Tidak Akan Anda Temukan Itu Semua Amalan Yang diperintahkan Oleh manusia Untuk Dihafalkan Dan Itulah Yang kalian Lakukan Memperingati Kebangkitan Yesus Dari Kematian Ada Perintah Dalam kitab Suci Dalam kitab Anda Nggak ada Itu Perintah Manusia Yang kalian Hafalkan Oke Kalau Anda Mengatakan Menyembunyikan Dalam kitab Yesaya Emang Apa Yang disembunyikan Oleh Rasulullah Sallallahu Apa yang disembunyikan Apa ada Pernah datang Kitab Kepada beliau Taurat Injil Lalu dia Sembunyikan Tidak Yang datang Kepada kalian Yang datang Kitab Suci Kepadanya Itu adalah Paulus Pendiri Agama Kristen Yang menunjukkan Firman Tuhan Berupa Taurat Dan Injil Lalu membuat Surat Surat Lalu mengajarkan Tanah Liat itu Menjadi Pencipta Pencipta itu Menjadi Tanah Liat Siapa Ajaran itu Ajaran Paulus Orang Terisi Anda harus tahu Anda ibadah hari minggu Itu perintah siapa Ada tertulis Atau adalah Perintah amalan Yang dihafalkan Anda tidak mungkin Datang beribadah hari Senin Karena Anda sudah Menghafalkan Hari minggu adalah Hari ibadah Anda Coba Anda belajar Jangan katakan Sesuatu tentang Islam Karena 1 Korintus 4 Nomor 13 Andalah yang kotor Dari segala sesuatu Termasuk ibadah Anda Dede 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 Aduh Gurunda Takut kena serangan Jantung Si John Kaget saya juga Oke John Oke 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 Jangan ketawa loh John Jadi Begini Saudara ku Jumaya Kalau kita mengikuti Ajaran Nabi Abraham Bahwa Nabi Musa Nabi Abraham itu Menetapkan Hari ketujuh Adalah hari tempat mereka Untuk berhenti Dari segala kegiatan Dan beribadah Inilah yang dibilang Hari perhentian Atau hari sabat Yang kemudian Yang kemudian Dihitung oleh mereka Jatuh pada hari sabtu Nah jikalau Kalian mengikuti Ajaran Nabi Abraham Nabi Musa Seharusnya kalian itu Ikut juga Dengan kalender Yang digunakan Oleh bangsa Israel Yaitu Hari ketujuh Jatuh pada hari sabtu Atau hari sabat Kami Beribadah pada hari minggu Karena kami Menggunakan Kalender Greg Drogrian Yang dimana Dikatakan Hari ketujuh Itu jatuh Pada hari minggu Sehingga hari minggu Dinyatakan Sebagai hari libur nasional Yang diakui oleh Uman Islam Jadi uman Islam itu Ikut-ikutan Orang yang sudah Mengikuti Sebagian kaum Ini sudah murtad Dari Sudah murtad Dari ajarannya Karena dia apa Mereka mengikuti Ajaran sebuah kaum Yang dimana Kami Menjadikan hari minggu Itu sebagai Hari libur nasional Dan kalian bersama-sama Mengikuti itu Nah Yang lucunya Tadi kau bawakan Ayat tentang Solat hari jubat Itu untuk Orang yang jual beli Orang yang dipasar Brother Coba kau baca itu Tinggalkan jual beli Katanya Perhatikan kejadian itu Peristiwa itu Pada saat dipasar Artinya Orang yang di rumah Tidak diharuskan Untuk Beribadah Pada hari jubat Tetapi mereka Yang ada di pasar Yang harus meninggalkan Jual beli Untuk melakukan Solat Itu udah jelas loh Tetapi Kenapa kalian Mengikuti Ajaran seperti itu Oke lah Itu keinginan anda Karena saya yakin Dan percaya Sesungguhnya Bahwa hari jubat itu Menurut kalian Setelah peristiwa Penyalipan Tuhan Yesus Dan kematiannya Di kayu talib Ini menjadi Sebuah trauma Bagi bangsa lain Sehingga kalian Menganggap Hari jubat itu Sebuah hari Yang spesial Bahkan mereka Mengatakan Adam pun Diciptakan Pada hari jubat Ya ini lucunya kan Hari jubat katanya Padahal hari jubat Belum ada Pada waktu penciptaan Bagaimana mereka Meyakini Bahwa kiamat itu Akan datang juga Pada hari yang sama Hari jubat Nah inilah yang menjadi Saya bilang Percaya kepada Dongen-dongen Karena mereka Yakinan percaya Kedatangan Yesus Itu yang kedua kalinya Nanti pada waktu yang sama Seperti waktu dia Naik ke surga Jadi mereka Mereka meyakini Bahwa Yesus itu Akan datang pada hari jubat Maka mereka Bersiap-siap Kumpul di pesjid Kalau-kalau Tuhan datang pada hari jubat Siamat terjadi Mereka berkumpul Di sana Mereka akan diselamatkan Itu keinginan mereka Tetapi ya Namanya Yakinan Kita tidak bisa Menyalahkan keyakinan Selagi mereka Ya lanjut Tidak jadi masalah Tuhan tidak Waktunya sudah habis John Lari-lari ke hari Jadinya Ya jadi gini Anda tidak akan Pernah menemukan Abraham Di dalam kitabnya Orang Yahudi Ibadah hari Minggu Bahkan hari sabat pun Anda tidak akan Menemukan itu Jadi jangan Ya ngarang bebas Gitu ya Nah Sedangkan Yesus Mengatakan Masih banyak Ialah Keputusanmu Tetapi Akulian belum Sengok untuk Menanggungnya Apa diantaranya Yesus membatalkan Sabat Sabat itu Hari Sabtu Bukan hari Minggu Yang menjadi pertanyaan Ini adalah Kapan Ada perintah tertulis Ibadah hari Minggu Tidak ada Yesus membatalkan Kekudusan hari sabat Dia dengan teman-temannya Dengan murid-muridnya Memetik gandum Kemudian dia mengobati Orang pada hari sabat Itu bukti bahwa Al-Quran benar Aku datang Kata Nabi Isa Aku datang Untuk Menghapuskan Sebagian yang diharamkan Untukmu Apa bukti kebenaran Al-Quran itu Hari sabat loh Dia mentik gandum loh Bahkan dia tidak Menugur murid-muridnya Coba Ini fakta Artinya memang Akan bergeser nilainya Dimana Dalam sebekan Ada hari yang Dihuskan untuk beribadah Bersama-sama Berjamaah Yaitu hari Jumat Karena memang Isus mengatakan Masih banyak yang belum Aku ajarkan Masih banyak yang ingin Aku ajarkan Tapi kamu belum sanggup Untuk melakukan Untuk melaksanakan Tetapi ketika Ia datang Seorang penolong lain Dia akan mengajarkan Segala sesuatunya itu Oke Nah sekarang Ibadah hari Minggu itu Perintahnya mana? Tidak ada Perintahnya Jadi yang dikena Yesaya 29 Adalah agama Anda Itu jelas itu Kecuali Anda Ingin menunjukkan Ibadah hari Minggu itu Ada di dalam Kitabnya orang Yahudi Tunjukkan Tunjukkan kepada kita Hari ketujuh itu Bukan hari Minggu Hari Minggu itu Tempat hari Ibadahnya orang Romawi Yunani Oke Itu yang perlu Anda Pahami Bahkan Natal itu Bukan tradisi Yahudi Itu tradisi Romawi Dan Yunani Itulah ajaran-ajaran Yang dihafalkan Yang tidak ada Dalam kitab sucinya Orang Yahudi Itu yang Anda Harus pahami Kita sudah terlalu Jauh ini John Jauh sekali Dari melang-lambuan Dari yang pertama Tema yang saya masuk 1 Korintus 4 nomor 13 itu Entah kemana-mana Lari ke sunat Lari kemana lagi Ya Lampaikan tangan ke kamera Saudaraku John Adalah lebih baik Kalau Anda menjadi Pengikut Yesus Segeralah bersyahadat Sekarang begitu Saudara John Supaya Anda paham Dengan baik Bahwasannya Abalan ibadah Orang Kristen itu Tidak ada tertulis Semua dihafalkan Nyanyian-nyanyian kalian itu Tidak ada tertulis Semua yang dihafalkan Dibuat-buat sendiri Oleh bapak-bapak gereja Jadi kotoran itu Ada di Anda Kotoran dari segala sesuatu 1 Korintus 4 nomor 13 Demikian Ya silahkan John Hari ini si John dapat koin banyak Tepuk tangan guys Tepuk tangan Waduh jangan iri dong Enggak bukan iri Harusnya terima kasih ke Gulung Dajumal Lu John Di mana Terima kasih banyak ya Ijod Sekarang ya cari koin Aku apa lu Cari koin aku apa lu John Ayo Jadi memang banyak mendukung Apologi yang mendukung kami Jadi kami tetap senang hati Untuk menceritakan Lu aja Terima kasih Ya kami Apologi Kristen Enggak loh Jadi Saya Konter Ya Silahkan jangan Mengerucun Jangan Kemana Lari kemana-mana Harilah apa Dibahas Bahwa kami itu kan melakukan Perintah keempat Dalam kitab Taurat Perintah kami Yang disampaikan kepada kami itu Untuk mengkuduskan Hari Sabat Nah pengertian Hari Sabat ini Adalah Hari perhentian Tuhan Ketiga dia selesai Dari penciptaannya Brother Maka ini dikatakan Hari Sabat Jadi bukan dalam arti Seperti yang kau pahami Hari Sabat itu Adalah hari Sabtu Hari Sabat itu adalah Hari perhentian Tuhan Dari segala karyanya Disanalah Semua umat manusia Diperintahkan Untuk bersama-sama Menikmati dan bersyukur Atas semua yang diberikan Kepada kita manusia Nah itulah yang dikatakan Dengan mengingat Dan mengkuduskan Hari Sabat Hari Sabat itu Jatuh pada hari apa Menurut kalender Orang Yahudi Hari Sabat itu Jatuh pada hari Sabtu Itulah hari ketujuh Menurut perhitungan mereka Tetapi Karena kita menggunakan Menghitung Kalender internasional Kita di Indonesia Menggunakan Kalender internasional Maka kami mengikuti Bahwa hari ketujuh Itu jatuh Pada hari minggu Dan itu telah menjadi Ketetapan Internasional Artinya seluruh dunia Mengakui Hari ketujuh Adalah hari minggu Termasuk kita Yang di Indonesia Termasuk orang muslim Juga Mengikuti Apa yang telah Disabarkan Disampaikan kepada Kita semua Bahwa hari ketujuh Itu merupakan Hari dimana Kami Mengkuduskan Mengingat Dan bersyukur Atas nikmat Yang diberikan Tuhan Allah Melalui Yesus Kristus Yang diberikan kepada kami Supaya kami Memperoleh hidup Yang kekal itu Brother Itu jelas Bahwa ayat-ayat Yang disampaikan Di dalam kitab kami Itu selalu Berkorelasi Berkaitan Tidak terputus Dan tetap terjaga Sampai detik ini Walaupun Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia Mungkin perlu ada Penyesuaian Atau repisi bahasa Itu adalah Sesuatu hal yang biasa Karena Repisi dalam Bahasa terjemahan Artinya dalam Bahasa asli Kitab kami tetap terjaga Dan terlihara Sampai detik ini Jadi jangan anda Preming Wah Kitab orang Kristen ini Berubah-ubah Betul Yang berubah terjemahan Seperti juga Terjemahan Dalam bahasa Indonesia Tentang ayat-ayat Al-Quran itu Memang Sering direvisi Tetapi itu terjemahan Bukan bahasa aslinya Demikian pula Kitab kami Dalam bahasa asli Sampai detik ini Tetap terjaga Brother Tidak perlu khawatir Tidak perlu dihapalkan Karena Tuhan sendiri Yang menjaga dan Memeliharanya Sampai Akhir jaman Nah itulah salah satu Kelebihan Daripada Alkitab Tampak perlu kami Hafalkan Sampai saat ini Tetap kami imani Tetap terjaga Dan tetap Terjahara Ayo Ayo Mau pilih yang Dijaga sendiri Atau yang mau Dijagain Tuhan Nah Kebebatan ada Pada diri kita Untuk menghafal sendiri Atau biarkan Tuhan Yang bekerja Karena itu adalah Semuanya Sumber dari Tuhan Waktunya sudah habis John Waktunya sudah habis John Terjaga Sumber dari Tuhan Silahkan Dijas sajalah Ini mengulangan Dia mempertahankan Rasa malu Dijas aja Gerudasima Tapi di Hari ketujuh Hari sabat Hari keenam Itu sisi Kemudian Hari kamis Baru kemudian Refi Kemudian Silisi Tergulian seni Baru kemudian Trison Trison itu Ahad Ya Justru hari pertama Itu hari minggu Hari kedua Itu seni Hari ketiga Itu selisih Itu jelas Itu dalam Dalam tradisi Yahudi Mereka yang tahu Bukan anda Kalau anda mengikuti Kalender dunia Dalam beribadah Itu lucu Ya Kami umat isam Mengikuti Hari libur Hari libur Yang diputuskan Internasional Bukan hari Ibadah Spesial Makanya kami Tetap beribadah Hari jumat Meskipun Liburnya hari Ahad Karena kami Lebih taat Kepada perintah Tuhan Daripada perintah Manusia Anda sudah jawabkan Tadi Anda beribadah Hari minggu Karena kami Mengikuti Kalender Mereka Mereka melakukan Ibadah Atas perintah Dunia Bukan perintah Langit Inilah yang dikatakan Oleh kitab Yesaya 29 Seperti itu Bung Ya jadi Apa ya Bilangnya ya Kalau anda tadi Mengatakan Didukung oleh Iblis Bung Di dalam Kisah para Rasul 16 16 18 Iblis teriak Begini Wahai manusia Orang-orang Dipimpin oleh Paulus Adalah Hamba yang Maha tinggi Mereka Memberitahukan Kepadamu Jalan kepada Keselamatan Siapa yang teriak Seperti itu Setan Meos Setan yang Berteriak Eh manusia Inilah Paulus Utusan yang Maha tinggi Ternyata Setan yang Mengajarkan manusia Bahwa Paulus itu Adalah utusan yang Maha tinggi Lalu siapa yang Mengajarkan Yesus itu Anak Tuhan Iblis juga Bertaburan ayatnya Di dalam kitab Sedara Yesus anak Tuhan Yesus anak Tuhan Yesus anak Allah Yesus anak Allah Yesus anak Allah Siapa yang mengajarkan itu Setan Ada enggak setan Di dalam Al-Quran Yang Memproklamirkan Kenabian baginda Rasulullah Muhammad Ada enggak Wahai manusia Ini adalah Nabi Yang berkata Adalah setan Seperti dalam kisah Para Rasul 16 Nomor 16 Sampai nomor 18 Wahai manusia Ini Paulus Utusan yang Maha tinggi Yeee Diproklamirkan Dikampanyakan oleh Iblis Rasulullah Tidak ada Seperti itu Enggak ada Yesus menjadi Tuhan yang Proklamirkan siapa Iblis Apa buktinya Markus 5 Ada orang yang Kerasukan setan Menyembah Yesus Jadi kalau ada orang Menyembah Yesus Hari ini Ada orang yang Kerasukan Menurut Markus 5 Itu John Makanya kotor Kalian itu Kami adalah kotoran Dari segala sesuatu Maklum saja Karena diperhatikan Ternyata orang Kerasukan setan Itu lari berlari Menemui Yesus Dan suju Menyembah kepada Yesus Orang kerasukan setan Ih Enggak malu Ya Waktunya sudah habis Silahkan John Bahas lagi Masalah hari cingkrak Seharusnya Hari Ahad itu Hari libur John Bukan hari ibadah Enggak hari cingkrak Cingkrak nasional Silahkan Kita komponasi Istirahat John Istirahat Hari libur itu Makanya Aku bilang tadi Begini brother Kan kitab Kitab Di dalam kitab Taurat Ajaran Nabi Musajukan Kan udah menjelaskan Bahwa Kuduskanlah Hari sabat itu Nah seharusnya Umat muslim itu Karena Kalendernya Di Arab itu Sama dengan Kalender orang Israel Jadi sebenarnya Kalian itu Harus mengikuti Juga sabat Sabtu Itu sebenarnya Brother Jadi kalian Kenapa Mengadakan Hari Jukat Kalian mengatakan Bahwa Hari sabat Yang Diimani oleh Orang Arab Itu jatuh Pada hari Jukat Nah inilah Salah satu Bentuk Bahwa ada Kekeliruan Dalam apa Yang kalian Pahami Nah ketiga Sebuah ayat ini Ternyata Bertentangan Kontradiksi Dengan kitab Sebelumnya Ini perlu Dibenarkan Ya perlu Diluruskan dulu Karena begini Brother Di dalam kitab Sebelumnya Itu mengatakan Bahwa dunia ini Dunia dan bumi Itu diciptakan Dalam tujuh hari Ya Dalam tujuh hari Dalam tujuh masa Menurut kalian ya Hari diganti dengan masa Oke gak jadi masalah Tujuh hari menjadi tujuh masa Nah ketiga Di dalam kitab kalian Ada yang kontradiksi Dimana di dalam Pusilat 41 Ayat 9 Sampai 12 Itu dikatakan Tentang penciptaan Dengan Urutan Dua hari Bumi Kemudian isi Empat masa Kemudian langit Sampai ketujuh Itu dua masa Jadi kalau hitungan matematikanya Dua tambah empat Tambah dua Itu sebenarnya delapan Tetapi kalian katakan Itu jumlahnya enam Kemudian yang lucunya Ini akan dibantah Dengan anbiya Tiga puluh Yang mengatakan Bahwa bumi dan langit Itu diciptakan bersamaan Jadi sebenarnya Yang benar mana Apakah bumi ini Diciptakan Berdasarkan Enam masa Ataukah Diciptakan bersamaan Bahkan dikatakan Dari antaranya Itu terdapat air Lalu dari air Kami ciptakan Segala sesuatunya Nah ini akan bertentangan Dengan penciptaan Abraham Penciptaan Adam Karena Adam itu Dikatakan Diciptakan Dari tanah Dari debu tanah Loh kok Kenapa di anbiya Tiga puluh Dikatakan Segala sesuatu Itu diciptakan Dari air Yang benar Yang mana ini Nah disini kita Diberi akal Pikiran Yang sehat Untuk memahami Mana yang benar ini Kalau ayat itu Benar-benar Datang dari Tuhan Brother Maka itu Tidak akan Bertentangan Seharusnya Didukung Bukan malah Dipatakan Jadi yang benar itu Apakah enam masa Atau diciptakan Bersamaan Tapi nanti Kalian akan Menggunakan Cocok logi Karena ilmu Cocok logi ini Sangat digunakan Di dalam Pemahaman Keyakinan kalian Makanya Al-Quran itu Tidak bisa berdiri sendiri Dia harus Dibantu Dengan hadis Karena tanpa hadis Al-Quran tidak bisa Berdiri dia Iya Waktunya Sudah habis John Silahkan Gunung Jumat Masya Allah Kemana-mana Perginya teman saya ini Hari sabat itu Ibadah yang diperuntukkan Oleh Allah Untuk Bani Israel John John Untuk Bani Israel Untuk Bani Israel Itu harus Berpegang teguh Kepada itu Darangkan dalam Surah Al-Araf Ayat 145 Waktunya Dan telah kami tuliskan untuk Musa Berpegang teguh Berpegang teguhlah Kepada Kepadanya Kepada Torah Dan suruhlah Kaummu berpegang teguh Kepadanya Dengan sebaik-baiknya Aku akan Memperlihatkanmu Kepada Menegeri Orang-orang yang Fasik Jadi Torah itu Oleh Al-Quran Dan juga Dan juga oleh Dan juga oleh kitabnya Orang Yahudi Berapa hari Bersamaan Tapi ketika diurai Wow Lima hari Ternyata Tapi apakah Al-Quran Seperti itu Cara menelaannya Tidak Lalu kemudian Rumah ini Aku ciptakan Dari pasir Di data lain Aku buat Dari batu Yang lain Aku ciptakan Dia dari besi Yang lain Dari kayu Datang orang Belon Yang mana yang benar Rumah itu Dari pasir Dari besi Dari batu Atau dari mana Ada-ada aja ini orang Inilah gunanya Belajar Al-Quran Supaya paham Al-Quran itu Jangan pakai Terjemah Makanya Al-Quran Diterangkan oleh Rasulullah Diterangkan oleh Allah Hadisnya adalah Untuk kau jelaskan Kepada manusia Al-Quran itu Dengan cara apa Uraikan Al-Quran itu Itulah yang disebut Hadis Uraian Rasulullah Itulah Hadis Karena dia diperintahkan Untuk menguraikan Isi Al-Quran Al-Quran Surah Al-Nahal Ayat 44 Begitu Sudah habis Ini Sengaja Jawabnya Muter-muter Biar nambah Koin dia Kan tuh Banyak koinnya Ya kan Sengaja Muter-muter kan Biar nambah Ini habis-habis-habis Habis-habis Nanti masa Entah lari kemana lagi Tadi hari ini Mas Udah satu Allah Agbar Masyarakat Mengajak Tumpah Aduh Gak boleh Jadi memang Kita Lanjutkan lah Nanti dulu bahas koin ya Nanti lanjutkan dulu Oke Jadi Jumat Makanya Kepitah Kita Kita Ini diberi Akal pikiran Supaya kita itu Berpikir dengan cerdas Ketiga saya tanya Umat muslim Eh Kawan Apakah Menurut anda Bumi duluan Atau langit Diciptakan duluan Mereka akan mengatakan Langit duluan Karena Ketiga langit Diciptakan Maka Tuhan akan Menempatkan Dan menciptakan bumi Maka dikatakan Bumi itu adalah Benda langit Bukan langit Benda bumi Nah itu pertanyaan Kepada teman muslim Yang cerdas Mereka mengatakan Dan meyakini Bahwa yang diciptakan itu Adalah langit Lebih dulu Nah Ini akan Kontradiksi Dengan Pusilat 41 Ayat 9 Dan Sampai dengan Ayat 12 Yang dikatakan Bahwa Tuhanmu itu Menciptakan Bumi terlebih dahulu Dalam dua masa Kemudian Di ayat 11 Dan 12 Itu Mengatakan Baru langit Diciptakan Dalam Tujuh Dalam dua masa Nuh 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 Bagaimana itu Kok baru bumi Kemudian Diciptakan Seharusnya kan Langit dulu Baru kemudian Benda-benda langit Seperti Bumi Bulan Matahari Ya Itu Itu brother Disinilah akal Pikiran kalian Kalian tutupi Ya Untuk Menolak Kebenaran yang Sesungguhnya Jadi Secara akal budi Ketiga orang Ditanya Tanpa Berdalirkan Ayat Ayat Mereka Mengatakan Langit Lebih dulu Diciptakan Dari bumi Kemudian Barulah Benda-benda Langit Seperti Matahari Bulan Bintang Itu Diletakkan Di bumi Karena Bumi Itu Merupakan Benda Langit Artinya Langit Itu Tidak Bisa Dihitung Polumenya Artinya Alam Semesta Yang dibilang Langit Ini Tidak Berbatas Sedangkan Bumi Itu Bisa Diukur Polumenya Brother Nah disinilah Kecerdasan Kalian Yang diberi Akal Pikiran Tidak Kalian Gunakan Kalian Asal Beriman Asal Percaya Tetapi Tidak Menggunakan Akal Pikiran Banyak Orang Yang Akhirnya Murta Din Setelah Mereka Menyatakan Kebenaran Di dalam Alkitab Bahwa Langit Lebih Dulu Diciptakan Baru Kemudian Bumi Ini Salah Satu Alasan Mengapa Banyak Orang Yang Akhirnya Mengikuti Keyakinan Yang Akal Pikiran Itu Lebih Jelas Secara Sain Lebih Data Nah ini Adalah Kebenaran Yang Tidak Bisa Disangkal Sangkal Maka Saya Selalu Mendoakan Semoga Jumah Ini Selalu Diberikan Pikiran Yang Bener Akal Untuk Memahami Yang Sesungguhnya Karena Selama Jumah Di dalam Perjelapan Jumah Akan Selalu Menolak Kebenaran Nah Orang Yang Menolak Kebenaran Atau Mengutup Diri Dari Kebenaran Itu Disebut Apa Orang Kapir Sampai Setungguh Yang Kapir Disini Jumah Atau Saya Nah Itu Jadi Kita Kembali Kepada Akal Pikiran Sehat Sebelum Kita Berlimat Itulah Tujuan Tuhan Datang Sebagai Guru Supaya Kita Waktunya Sudah Habis John Sudah Habis Suara Jadi Gembataran Dapat Koin Banyak John Silahkan Gerunda Tapadol Baik Inilah Yang Diterangkan Diterangkan Al-Quran Al-Karim Di antara Mereka Ada yang Buta Huruf Sosok Bahas Al-Quran Kapasitasmu Untuk Ngajarin Saya Al-Quran Itu Apa John John Al-Quran Sudah Jelas Mengatakan Dan Dia Menciptakan Padanya Gunung-gunung Yang Koko Di atasnya Kemudian Dia Memberkahi Dan Dia Tentukan Makanan-makanan Bagi Penghuninya Nah Setelah Dia Menciptakan Gunung-gunung Ini Berarti Dimana Diciptakan Ini Di Bumi Lalu Kapan Diciptakannya Langit Diterangkan Ayat Selanjutnya Kemudian Dia Menuju Ke Langit Langit Sudah Diciptakan Lebih Dulu John John Dia Menuju Ke Langit Setelah Dia Menciptakan Gunung Ayo Sekarang Saya Minta Kepada Sudara Saya Infakkan Waktu Saya Coba Tunjukkan Kepada Saya Di dalam Kitab Yang Anda Ambil Dari Agama Yahudi Langit Dulu Diciptakan 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 Baru Bumi Coba 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 Saya Pengen Tahu Itu Tertulis Dimana Jangan Jangan Matahari Duluan Baru Cahayanya Coba Silahkan John Waktu Saya Di Infakkan Untuk John Saya Minta Datanya Di Kitab Yang Anda Ambil Kitab Spanyol Dimana Diterangkan Langit Dulu Diciptakan Baru Bumi Silahkan Mih 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 Meledah Oke Jadi Disini Mulai Keragu-raguan Dalam Diri Jumah Akhirnya Timbul Dia Akhirnya Bingung Dan Akhirnya Berkanya Tolong Tunjukkan Ayat Jadi Jumah Mulai Terbuka Pikirannya Dia Mulai Cerdas Saya Perhatikan Akhirnya Dia Bertanya Tolong Tunjukkan Jadi Di Dalam Alkitab Itu Dikatakan Di Kejadian Satu Ayat Satu Pada Mulanya Ala Berfirmanis Ala Menciptakan Langit Dan Bumi Artinya Jelas Kata Langit Itu Lebih Dulu Di Depan Kemudian Baru Kata Bumi Di Belakangnya Jadi Secara Pemakaman Bangsa Indonesia Kita Jelas Ngetahui Bahwa Yang Diciptakan Lebih Dulu Itu Adalah Langit Jadi Bukan Pada Mulanya Ala Menciptakan Bumi Dan Langit Bukan Tetapi Ayat Disana Mengatakan Langit Dan Bumi Lalu Kemudian Dilanjutkan Tentang Mengisi Atau Membentuk Daripada Bumi Karena Bumi Setelah Diciptakan Itu Dalam Kadaan Kosong Tidak Berbentuk Nah Selanjutnya Bumi Baru Diisi Sampai Ke Ayat Berikutnya Sampailah Kepada Penciptaan Manusia Jadi Itu Berkorelasi Brother Artinya Memang Benar Langit Yang Diciptakan Lebih Dulu Baru Kemudian Bumi Kemudian Bumi John Maaf Saya Potong Karena Tidak Ada Dalil Kita Lanjut TikTok Aja Guru Selama 20 Menit Biar Mengedukasi Dan Sedikit Meriah Gimana Ini Brother Belum Selesai Langsung Kita Lanjut TikTok Aja Kejadian Satu Ayat Satu Pada Mulanya Ala Menciptakan Langit Dan Bumi Bukan Oke 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 Saya Paham John Saya Paham Di Dalam Kejadian Satu Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Bersamaan Atau Tidak Kenapa Bersamaan Atau Tidak Kalau Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Dibilang Bersamaan Saya Akan Mengatakan Bahwa Itu Bisa Diciptakan Secara Bersamaan Tetapi Karena Berurutan Langit Dan Bumi Kata Langit Dan Bumi Artinya Lebih Dulu Langit Baru Kemudian Bisa Nggak Disebutkan Bersamaan Antara Langit Dan Bumi Gimana Caranya Kalau Bisa Berarti Harus Ada Yang Diucapkan Lebih Dulu Kan Gitu Kalau Dia Mau Menciptakan Bersamaan Bunyinya Seperti Ini Brother Padang Ula Menciptakan Langit Bumi Jadi Dia Nggak Pakai Dan Oke Kalau Begitu Ada Nggak Kata Kemudian Disitu Bisa Nggak Menggunakan Kata Kemudian Dimana Kata Kemudian Nggak Adakan Dimana Kata Kemudian Nggak Adakan Berarti Iya Artinya Ada Nah Di Al-Quran Ada Di Al-Quran Ada Langit Dulu Langit 30 Atau Pusilat 41 Mau Kugunakan Pusilat Nomor 11 Nomor 10 Nomor 11 Ambiya 30 Nggak Ya Ini Ini Untuk Buktikan Untuk Mematahkan Argumentasi Oke 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 Coba Coba Ini Saya Minta Datanya Yang Sama Seperti Al-Quran Ini Dia Menciptakan Padanya Gunung Gunung Artinya Bumi Oke Kemudian Dia Menuju Ke Langit Nah Langit Sudah Ada Duluan Dia Sudah Menuju Ke Langit Berarti Langit Sudah Diciptakan Baru Dia Ciptakan Gunung Gunung Ayo Mana Datamu Bahwa Langit Dulu Kemudian Bumi Mana Seperti Saya Nih Ada Nggak Udah Kitab Spanyol Ngambil Kitabnya Orang Juga Aduh Aku Makanya Aku Bilang Kapan Aku Udah Tiktokan Ini Aku Mau Ngomong Dipotong Jadi Agak Ramai Minta Langit Kemudian Bumi Ada Nggak Kamu Minta Kayaknya Aku Ini Pengarang Daripada Dari Kita Berarti Nggak Ada Berarti Nggak Ada Berarti Nggak Ada Tidak Ada Itu Berarti Kitab Itu Mengatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Menurut Nabi Muhammad Ini Diciptakan Bersamaan Maka Keluarlah Anbiya 30 Karena Dia Menyangka Diciptakan Bersamaan Maka Ada Dalil Tentang Penciptaan Itu Anbiya 30 Nah Kemudian Dilanjutkan Mawat Tuhan Menciptakan Dalam 7 hari Ini Inilah Kecilat 41 Nah Sekarang Saya Tanya Menurut Ilmu Pengetahuan Apakah Langit Dan Bumi Tadinya Itu Bersama Bersama Atau Tidak Ya Jelas Enggak Dimana Ilmu Pengetahuan Apa Yang Mengatakan Itu Ya Jelaskan Di Ayat Kedua Itu Menceritakan Kalau Big Bang Apa Yang Dikatakan Waduh Big Bang Dimana Al-Quran Menulis Coba Tunjukkan Big Bang Tadi Katanya Surah Al-Mbi Ayat 30 Bang Dimana Big Bang Di Al-Quran Tadi Katanya Biar Nomor 30 Ayat 30 Iya Big Bang Dimana Iya Maksudku Hasil Penjadikan Ilmu Pengetahuan Cuman Bisa Ketawa Dia Ini Diterangkan Teori Big Bang Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Jelas Sekali Berkesesuaian Dengan Al-Quran Ini 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 Sudah Teori Inilah Kesalahan Kau Jumat Akhirnya Lari Ke Teori Ini Ilmu Pengetahuan Yang Menerangkan Itu Bahwa Al-Quran Ini Menerangkan Langit Dan Bumi Tadinya Itu Satu Kemudian Dipisahkan Oleh Allah Sesuai Dengan Al-Quran Surah Al-Ambiyah Ayat 30 As-Sariyat Ayat 47 Nasiyat Ayat 31 Apusilat Ayat 10 Nah Sekarang Menurut Menurut Ilmu Pengetahuan Bahwa Seperti Matahari Duluan Daripada Cahayanya Itu Penelitian Siapa Yang Menemukan Itu Jadi Kembali Kau Bertanya Tentang Penciptaan Ya Saya luruskan Dulu Jumah Biar Enak Ini Kan Sudah Bahas Anda Menertawakan Al-Quran Surah Al-Ambiyah Ayat 30 Ternyata Ilmuwan Menemukan Bahwa Teori Al-Quran Itu Benar Sekarang Teori Yang Ada Di Dalam Kitab Spanyol Matahari Diciptakan Hari Keempat Sementara Sudah Ada Siang Dan Malam Pada Hari Pertama Itu Gimana Ceritanya Bisa Terjadi Siang Malam Sementara Mataharinya Belum Ada Itu Gimana Ceritanya Bang Ini Salah Satu Keyakinan Jumah Yang Meragukan Kemahkuasaan Tuhan Karena Ini Berbicara Mengenai Kitab Kejadian Berbicara Mengenai Kitab Kejadian Berarti Berbicara Mengenai Penciptaan Alam Semesta Alam Semesta Ini Mendapatkan Cahaya Dari Sinar Mat Harui Kenapa Pada Proses Penciptaan Di Dalam Kitab Spanyol Siang Dan Malam Sudah Ada Mataharinya Nanti Hari Keempat Itu Kek Mana Ceritanya Dari Sumber Matahari Ada Siang Dan Malam Ya Oke Oke Akan Aku Jelasin Ya Jadi Silahkan Belum Ada Benda Penerang Itu Sumbernya Duluan Diciptakan Nah Sumber Itulah Yang Disebut Dengan Terang Atau Kalian Maksud Terang Itu Karena Sudah Ada Sumbernya Kalau Penamaannya Betul Ada Siang Ada Malam Ada Yang Dikatakan Siang Ada Dikatakan Malam Itu Setelah Terjadinya Proses Matahari Itu Ada Yang Mengadakan Itu Nah Sekarang Yang Ditanya Hari Pertama Ada Siang Ada Malam Mataharinya Belum Ada Kemana Bisa Terjadi Siang Malam Matahari Belum Ada Iya Kelemahan Jumah Ini kan Selalu Berpatokan Pada Matahari Bawa Matahari Itulah Sebagai Sumber Terang Padahal Sumber Terang Itu Cahaya Cahaya Itulah Barulah Kemudian Sumber Cahaya Itu Dari Mana Sumber Cahaya Eh Bung Sumber Cahaya Dari Mana Dari Terang Dari Terang Terang Itu Sumber Dari Mana Terang Itu Diciptakan Tuhan Mung Sumber Pahar Ini Sudah Bung Bung Siang Terjadi Terang Terjadi Cahaya Terjadi Alam Semesta Ini Ditimpa Siang Dan Malam Karena Adanya Sumber Cahaya Sumber Cahaya Matahari Matahari Dicipta Dikitab Sudara Hari Keempat Sedangkan Sudah Ada Siang Dan Malam Di Hari Pertama Bagaimana Ceritanya Alam Semesta Ini Masuk Kedalam Siang Masuk Kedalam Malam Mataharinya Belum Ada Ya Kalau Saya Bicara Dikasih Kalau Kau Potong Karena Kau Kau Sengkau Bipas Anda Coba Jelaskan Ke Saya Bagaimana Ceritanya Ada Terang Ada Siang Ada Terang Ada Cahaya Sementara Matahari Belum Ada Itu Gimana Ceritanya Oke Saya Jelaskan Supaya Dipahami Jadi Pada Mulanya Itu Kedalam Keadaan Gelap Lalu Allah Menciptakan Cahaya Atau Terang 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 Inilah Sebagai Sumber Daripada Segala Benda-benda Penerang Termasuk Matahari Bulan Itu Mengambil Sumber Daripada Cahaya Ini Cahaya 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 Ini Dari Perkataannya Ketika Tuhan Dikiptakan Hari Pertama Maka Kelihatan Posisi Yang Gelap Dan Posisi Yang Terang Inilah Yang Dikatakan Siang Itu Adalah Terang Malam Itu Adalah Gelap Siapa Benda Apa Yang Menghasilkan Siang Malam Itu Bang Bang Menghasilkan Siang Malam Itu Apa Ini Jawab Jumat Sahabat Dulu Aku Mau Jawab Kemudian Pada Anda Tidak Menjelaskan Tadi Sumber Daripada Cahaya Dan Terang Atau Apapun Itu Apa Perkataannya Firman Perkataan Perkatanya Jadilah Terang Kan Begitu Lalu Terang Itu Jadikan Berarti Matahari Kan Waduh Kok Bilang Matahari Terang Dibilang Matahari Aduh Mana Ceritanya Ada Terang Tanpa Ada Matahari Dimana Lampu Bercahaya Di Rumah Tanpa Ada Matahari Lalu Gimana Ceritanya Dimana Emang Dengan Dengarkan Saya Ini Tentang Kejadian Alam Semesta Bung Ini Tentang Kejadian Alam Semesta Tuhan Memerintahkan Agar Siang Itu Terjadi Proses Terjadinya Siang Karena Adanya Ciptaan Apa Nama Ciptaannya Matah Puari Mataharinya Belum Dicipta Hayo Tahni Itu Hanyalah Benda Sebagai Penanda Jumat Tapi Bermanya Dari Terang Terang Itulah Yang Diberikan Kepada Hari Kepala Ya Buktinya Allah Inilah Yang Diterangkan Al-Quran Inilah Yang Diterangkan Al-Quran Bu Bahwa Kitab-Kitab Terdahulu Sudah Bercampur Aduh Dengan Kerangan Manusia Aduh Dari Terang Luar Biasa Dari Terang Tapi Bang Jan Bang Jan Itu Bu Ini Bukan Masalah Koin Ini Dari Tadi Ibu Asos Ini Selalu Koin Melulu Ya kan Tadi Taipimu Kayak Gitu Taipimu Tiap Hari Kayak Gitu Kan Kalau Aku Lengkut Kau Bertaipim Jumat Ini Demi Koin Kau Tadi Giliran Dibali Kata 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 Itu Samamu Kau Nggak Terima Giliran Dibali Kata Kata Itu Samamu Kau Nggak Terima Padahal Setiap Hari Kau Ngomong Kayak Gitu I Tante Ini Cari Koin I Tante Sampai Segitunya Cari Koin Kau Ngomong Kayak Gitu Samaku Giliran Kubali Kau Nggak Terima Saya Bukan Nggak Terima Tante Acara Ini Disiarkan Beberapa Channel Youtube Channel Youtube Jul Kipri M Abbas Official Channel Mualap Mualap Permanen TV Dosen Debat Lintas Agama Uniripa Mau TV Siapa lagi Ini Tidak Bisa Diclosing Udah Biarin Aja Ini Soalnya Yang Mualap Permanent TV Tidak Sedikit Lagi Jam Tayang Berapa Lain Jadi Nggak Ada Closing Jumah Nggak Kitab Spanyol Ini Error Bang Dan Tuhan Menamai Terang Itu Siang Dan Gelap Itu Malam Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Pertama Ada Pagi Ada Petang Hari Pertama Tapi Mataharinya Belum Ada Alam Akbar Gimana Ceritanya Ini Kita Begini Ada Pegagalan Akhirnya Diskusi Ini Ada Pagi Ada Petang Tapi Matahari Belum Ada Gimana Ceritanya Ini Kitab Lah Tidak Kondusif Lagi Teman Teman Agama Kristen Yang Silahkan Minta Permintaan Agak Pinter Dari John Teman Teman Yang Agama Kristen Yang Modifusi Silahkan Minta Permintaan Hari Pertama Ada Pagi Ada Petang Matahari Belum Ada Tidak Bisa Diklosing Ini Karena Apa Karena Kalian Udah Nyalah Dari Tadi Demi Menyelamatkan Jumat Dari Rata Malu Akhirnya Begini Malu Malu Potong Potong Dari Tadi Kita Ngomong Makanya Saya Malu Saya Malu Kalau Kita Menceritakan Ada Sinar Matahari Tapi Tidak Mataharinya Karena Memang Jumat Tidak Bisa Memahami Tentang Apa Yang Saya Katakan Jadi Anda Yang Tidak Bisa Paham Kitab Yang Anda Ambil Dari Agama Orang Sabah Dan Tuhan Mengamai Seterang Itu Siang Dan Gelap Itu Malam Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Bagaimana Ceritanya Ada Pagi Matahari Belum Ada Itulah Salah Tentu Kematuan Tuhan Tuhan Sudah 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 Menahan Malu Dari Awal Kasihan Kasian Sudah Dicukupkan Oke Saya Belajuan Selanjut Menahan Rasa Malu Dari Awal Akhirnya Jadi Tidak 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 Jangan 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 Lupa Komen Mualah Permane TV Dikasih Judul Nggak Judul Nggak Judul Nggak Judul John Rela Menahan Malu Gitu Judul Nya Kalian Akhirnya Apa Nggak ada Closing Statement Akhirnya Kalian Masuk Yaudah Silahkan John Closing Sampai Hari Natal Jangan Kalo Kalo Nggak Ikutan Diskrisi Aku Udah Paham Betul Jangan 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 Berbunyi Silahkan Closing Statement Silahkan Silahkan Mau Waktunya Mau Berapa Jam Silahkan Saya Mau Closing Statement Oke Jadi Buat Teman Teman Yang Ada 1200 Juta Manusia Yang Lagi Mendengar Saat Ini Perlu Saya Katakan Perlu Saya Luruskan Tentang Komaman Tentang Kitab Kami Jadi Tuhan Itu Benar Menciptakan Langit Lebih Dulu Ya Bentar Bumi Kau Kasih Aku Closing Statement Tapi Kau Selagi Mana Ini Aduh Eh Iya Lupa Silahkan Jadi Jadi Tuhan Menciptakan Langit Lebih Dulu Baru Kemudian Bumi Jadi Itu Di Kejadian Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Jadi Jelas Langit Kemudian Baru Bumi Kemudian Menceritakan Bumi Dalam 7 hari Nah Hal Inilah Yang Kemudian Di Dalam Penafsiran Oleh Nabi Kita Nabi Muhammad Dia Menyangka Ayat Kejadian Satu Ayat Satu Ini Adalah Anbiya 30 Pada Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dia Menyangka Diciptakan Secara Bersamaan Nah Inilah Dalil Di Andiyah 30 Kemudian Dilanjutkan Ayat Berikutnya Terdapat Penciptaan Dalam 7 hari 7 waktu Nah Inilah Kemudian Dibuat Lagi Di Pusilat 41 Ayat 9 Dan 12 Bahwa Bumi Diciptakan Dalam 6 Masa Nah Ini Dalilnya Sebenarnya Kontradiksi Kenapa Di Dalam Al-Quran Itu Ada Dua Hal Tentang Kempitaan Bahkan Saya Pernah Baca Ada Kapal Kapal Laut Lagi Lewat Pada Waktu Penciptaan Ini Membuat Saya Cukup Tertawa Tetapi Saya Maklum Karena Yang Namanya Ayat Itu Pasti Ada Yang Aneh Itu Kopi Rasa Masakonya Satu Gelas Jadi Aku Rasa Seperti Pro Jumah Belum Oh Sorry Lanjut Jadi Semoga Jumah Saya Lagi Pesan Kopi Beri Kecerdasan Supaya Bentur Betul Paham Tentang Alkitab Karena Jumah Ini Udah Cukup Cerdas Dia Tetapi Karena Dia Seorang Kristologi Dia Harus Membanta Kebenaran Yang Di Dalam Alkitab Untuk Membenarkan Al-Quran Itulah Tujuan Daripada Kristologi Seperti Jumah Ini Dia Sebenarnya Tahu Kebenaran Di Dalam Alkitab Maka Dia Selalu Menggunakan Ayat-ayat Alkitab Dia Tidak Mau Menyerang Dengan Ayat Al-Quran Dia Malah Menyerang Keyakinan Lain Itu Dengan Menggunakan Ayat Alkitab Inilah Udah Cepet Semoga Kedepan Jumah Mendapat Cepet Anir Lumayan Itu Dia Dapat Koin Biar Naja Ngoce Ngoce Soalnya Nggak Bernah Dapat Sebanyak Ini Dan Dia Lebih Banyak Dari Biar Biar In Aja Aduh Kopi Rasa Masak Konya Tiga Semoga Tuhan Memberkati Kita Sekalian Dan Untuk Yang Nyawer Nyawer Koin Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Tuhan Memberikan Dan Membalas Kebaikan Teman-teman Yang Menyawer Berlipat Lipat Danda Terima Kasih Baik Silahkan Guru Najumah Untuk Ditanggapi Closing Statement Dari John Pil KB Iya Jadi Kalau Orang Kristen Membahas Al-Quran Kita Nggak Perlu Menanggapi Yang Terlalu Ini Karena Mereka Nggak Paham Jadi Gini Saudara John Ketika Al-Quran Itu Kemudian Menjelaskan Di Dalam Surah Al-Ambia Ayat 30 Yang Anda Maksud Itu Sudah Berkesusahian Dengan Ilmu Pengetahuan Justru Justru Kalau Orang Berfikir Kok Bisa Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tahu Ya Padahal Beliau Itu Tidak Pernah Belajar Tentang Astronomi Tidak Pernah Belajar Tentang Ilmu Langit Tidak Pernah Belajar Tentang Ilmu Bumi Kok Dia Bisa Tahu Ternyata Para Ilmuwan Pakar Yang Kemudian Menjadi Acuan Di Dalam Ilmu Pengetahuan Memahami Bahwa Apa Yang Diterangkan Al-Quran 1400 Tahun Silam Itu Sudah Berkesusahian Dengan Ilmu Dan Pengetahuan Zaman Modern Ini Kalau Bukan Wahyu Dari Allah Maka Mustahil Kemudian Bisa Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Tahu Itu Kalau Orang Berakal Sedara John Sebaliknya Kalau Ini Firman Dari Allah Dari Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Masakan Ia Ada Siang Dan Malam Ada Pagi Ada Petang Matahari Diciptakan Itu Kalau Orang Berfikir Ya Jangan Kemudian Anda Membolak Balikkan Fakta Seakan Al-Quran Yang Salah Dan Yang Benar Adalah Kitab Sedara Dan Mengatakan Itu kan Apa yang terang Itu perkataannya Subhanallah Inilah yang dikatakan Oleh kitab Saudara Sendiri Nah Kenapa Kemudian Saya selalu Membawa Data-data Saya Dalam Menghadapi Orang-orang Kristen Saya Tidak Butuh Al-Quran Untuk Melumpuhkan Mereka Karena Lawan Terberat Mereka Itu Sebenarnya Adalah Kitabnya Sendiri Bukan Al-Quran Al-Quran Itu Hanya Memberi Peringatan Wahai Orang-orang Kafir Hanya Memberi Peringatan Sejauh Al-Quran Itu Sedangkan Yang mematahkan Semua Argumen Argumen Iman Doktrin Dan Dokma Anda Itu Adalah Bibel Itu Sendiri Anda Mengatakan Tuhan Datang Menjadi Manusia Ternyata Kitab Anda Mengatakan Tuhan Tidak Bisa Disamakan Dengan Makhluk Yesus Sama Dengan Makhluk 1 Yohanes 3 2 Berarti Bukan Tuhan Yesus Itu Dibanta Oleh Kitab Sudara Jadi Al-Quran Tidak Perlu Bersusah Susah Untuk Kemudian Menjelaskan Itu Kenapa Karena Kalau Al-Quran Yang Bertentangan Dengan Iman Anda Pasti Anda Mengatakan Ya Wajar Saya Kan Tidak Mengimani Al-Quran EGP Al-Quran Mau bicara Tentang Apapun Tentang Saya EGP Emang Gue Peduli Itu Kan Bukan Kitab Saya Pasti Itu Alasannya Tapi Ketika Kitab Saudara Sendiri Yang Menerangkan Tentang Diri Anda Dan Dan Nyata Sekali Bahwa Memang Anda Itu Seperti Yang Diterangkan Dalam 1 Korintus 4 Nomor 13 Anda Mau Lari Kemana Coba Kecuali Depresi Stres Dan Seterusnya Kalau Anda Berbicara Mengenai Kata Kafir Umat Isa Mengatakan Kafir Islam Yang Kami Tidak Paulus Sendiri Yang Menerangkan Dalam Surat Surat Kristen Itu Adalah Orang Orang Kafir Diterangkan Oleh Paulus Dalam Galatia 2 Nomor 14 Orang Yang Tidak Bersunat Itu Adalah Orang Yang Hidup Secara Kafir Jadi Tidak Perlu Al-Quran Cukup Bibel Yang Kita Gunakan Untuk Menghantam Anda Supaya Apa Supaya Anda Itu Sadar Setelah Anda Menemukan Bahwa Ternyata Bibel Anda Mengatakan Diri Anda Sesat Mengatakan Diri Anda Kafir Barulah Kemudian Al-Quran Belajar Makanya Al-Quran Al-Quran Hanya Diperuntukkan Bagi Orang-orang Yang Berakal Orang-orang Yang Mau Berfikir Nah Kalau Anda Sudah Menemukan Maka Benarlah Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Bahwa Mereka Diantara Mereka Ada Yang Membaca Kitab Tapi Mereka Tidak Paham Mereka Hanya Mengikuti Apa Yang Ada Di Dalam Angan-angan Dan Dugaan-dugaan Mereka Itu Saudara John Jadi Kalau Untuk Mematahkan Argumen Kristen Terhadap Doktrin Dan Dogma Cukup Menggunakan Bibel Sendiri Yesus Adalah Tuhan Yesus Membanta Dia Bukan Tuhan Yesus Maha Kuasa Dia Maha Pengampun Dibanta Sendiri Oleh Yesus Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Sudah Selesai Tidak Perlu Al-Quran Kalau Al-Quran Itu Mengingatkan Saja Memperingatkan Ya Seperti Itu Saudara John Maka Pesan Terakhir Saya Sebelum Kita Tutup Ini Tolong Saudara John Anda Dalami Kitab Saudara Renungkan Baik-baik Apa yang Tertulis Di Dalamnya Setelah Anda Menemukan Diri Anda Pada Posisi Di mana Anda Memahami Dengan Akal Sehat Saya Yakin Dan Percaya Hati Anda Akan Terbuka Dan Meninggalkan Ya Meninggalkan Kotoran Pada Segala Sesuatu Yang Ada Pada Diri Saudara Demikian Para sahabat Terima Kasih Kepada Saudari Saya Uhti Siapa Namanya Helmy Siapa Lupa Saya Jemblok 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 Hesti 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 Yang baik hati Yang berjuang bersama Dengan kita Terima kasih Banyak Anda Luar biasa Saudariku Ya Kiranya Allah Memberkati Hidup Anda Dengan Anak-anak Anda Kiranya Anak-anak Itu Menjadi Seorang Toko Besar Di Tengah-tengah Di Bangsa Kita Dan Agama Kita Menjadi Pemimpin Saudara-saudara saya Guru-guru saya Di sini Ya Cinta Salawat Tengah Madebat Juga Ustaz Unggul Thank you Anda Luar biasa Saudara John Anda Berdialog Dengan Baik Tingkatkan Tetaplah Hadir Di Tengah-tengah Umat Islam Memberikan Materi-materi Dari Bibel Meskipun Tabrak-tabrakan Tapi Gak Apa-apa Anda Luar biasa Dan Teman-teman Yang Typing Di Bawa Semakin Cinta Kupadamu Pendukung Kami Sampai-sampai Sudah 1,3 Orang Aja Yang Menonton Kita Di Sini Kristen Maupun Islam Thank you Anda Semua Luar biasa Anak bangsa Yang Cerdas Kemudian Yang ada Di channel-channel Yang Berafiliasi Dengan Komal Ini Channel Penggawa Suma Official Kemudian Pengabat Debat Channel Mencinta Salawat Dan Mu'ala Permanent TV Terus Dengan Channel-nya Saudara Saya Ini Apa Lupa Saya Channel Ustadz Tunggul Hamba Utusan Channel Hamba Utusan Channel Hamba Utusan Channel Dan Juga Channel Saudara John Petros Kalau Ada Tolong Disubscribe Teman-teman Supaya Kita Menjalin Hubungan Persaudaraan Antara Anak Bangsa Dialog Boleh Keras Persaudaraan Negara Dan bangsa Ini Harus Kita Jaga Mari Kita Isi Kemerdekaan Ini Dengan Berjuang Mempersatukan Tekad Kita Untuk Membangun Negara Tapi Dengan Catatan Salim Menghargai Satu Soleh Jayalah Indonesia Aku Jayalah Islam Salam Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Aku Turun Turun Ya Semuanya Salam Ya Makasih Bang John Makasih Bang John Thank you Sehat 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 Jangan langsung Kepala Jangan langsung Kepala Ada musik Siapa Ini Baik Ya Silahkan Bagi Dari Kekristenan Kalau ada Yang Mau Naik Silahkan Naik Sebelum Dari Kekristenan Naik Silahkan Guru Ustadz Unggul Dan Bang Erick Untuk Menanggapi Tentang Pendapatan Barusan Silahkan Ustadz Unggul Dulu Ya Menarik Ya Bukan Masalah Menang Atau Kalah Tapi Kalau Kita Mau Jujur Jujur Semua Topik Ketika Tidak Bisa Dijawab Oleh John Maka John Akan Lompat Pagar Mencari Topik Baru Makanya Tadi Kalau Ngikutin Banyak Sekali Pertopikan Pertopikannya Ya Dan Ketika Sudah Sampai Tentang Science Bonyok Bonyok Kalau Sudah Bicara Science Versus Bible Al-Quran Bukan Sebuah Kitab Untuk Fisika Kuantum Atau Diktat Kedokteran Atau Keilmuan Yang Lain Tetapi Ketika Al-Quran Berbicara Tentang Embriologi Al-Quran Berbicara Tentang Geologi Diciptakannya Tujuh Lapis Bumi Dan Tujuh Lapis Langit Atau Apapun Ketika Al-Quran Berbicara Tentang Science Tidak Ada Satupun Science Yang Mentertawakan Bahkan Lebih Jauh Dikatakan Dalam Surat Yasin Matahari Itu Memancarkan Sinar Ini Sesuai Dengan Maknanya Sebagai Bintang Sedangkan Rembulan Dia Memantulkan Cahaya Tuh Sangat Jelas Matahari Planet Planet Beredar Heliosentris Mengitari Matahari Matahari Bahkan Matahari Itu Sendiripun Berada Pada Garis Edarnya Pada Saat Itu Siapa Yang Tahu Sekarang Kita Bisa Lihat Di Dalam Tata Surya Kita Galaksi Kita Matahari Ternyata Beredar Juga Di Garis Edarnya Jadi Intinya Tidak Ada Orang Yang Menjadi Ilmuwan Karena Membaca Bible Sementara Sendekiawan Sendekiawan Muslim Pelopor Pelopor Ilmuwan Ilmuwan Di bidang Geologi Aerodinamika Kamera Kedokteran Kimia Algebra Dan Banyak Lagi Mereka Itu Tadinya Telanjang Kaki Sebagai Penggembala Begitu Belajar Dari Al-Quran Universitas Pertama Di Dunia Orang Islam Rumah Sakit Pertama Di Dunia Orang Islam Segala Keilmuan Itu Muncul Setelah Orang Menggalinya Lewat Al-Quran Jadi Salah Kaprah Kalau Pemenang Nobel Itu Orang Kristen Apanya Kristen Itu Yang ada Sekarang Datang Ke Gereja Cuma Tiga Kali Saat Lahir Di Baptis Saat Menikah Dan Saat Mati Jadi Bukan Mereka Itu Cerdas Jadi Cendekiawan Karena Baca Bible Justru Harus Meninggalkan Bible Mereka Menjadi Cendekiawan Gitu Aja Stand Ya Terima kasih Banyak Ustaz Silahkan Bang Erick Tapadol Bismillahirrahmanirrahim Tadi Tentang Dalilan Dibawa Si John Tadi Dia Ngotot Membawakan Ma'aris 40 Itu Bahwasannya Allah Disini Bersumpah Bersumpah Atas nama Tuhan Dia Tidak Membaca Dimana Ayat Ke 38 Sampai 39 Hingga 40 Itu Maka Apakah Setiap Orang-orang Kafir Itu Ingin Masuk Surga Penuh Kenikmatan Bakat Allah Lagi Di 39 Tidak Mungkin Sesungguhnya Kami Menciptakan Mereka Dari Apa Yang Mereka Ketahui Makanya Allah Menegaskan Maka Aku Bersumpah Demi Tuhan Yang Mengatur Tempat Terbit Dan Terbenam Matahari Bulan Dan Bintang Sungguh Kami Pasti Mampu Melakukannya Itu Jadi Tidak Akan Mungkin Orang Kafir Ini Bisa Masuk Dalam Surganya Allah Karena Allah Sudah Memperingatkan Kepada Mereka Kalau Kau Kafir Kau Akan Ditepatkan Dirimu Dalam Neraka Yang Kekal Kata Allah Kalau Kau Beriman Kepadaku Kau Mengikuti Sunnahnya Rasulullah Maka Kau Akan Diberikan Surga Yang Penuh Dengan Kenikmatan Di Dalamnya Nah Kenapa Terkait Dengan Allah Taya Bersumpah Kepada Dirinya Kalau Kita Contohkan Kepada Jokowi Tadi Saya Katakan Tapi John Tidak Menanggapinya Itu Oke Mungkin Dia Lupa Terlalu Banyak Narasi Dia Lompat Lompat Kayak Kancil Jadi Allah Bersumpah Jadi Allah Tidak Mau Tidak Mungkin Mengingkari Apa Yang Sudah Dikatakan Oleh Allah Bahwasannya Tempat Mereka Sudah Ditentukan Oleh Allah Tidak Mungkin Mereka Memberikan Surga Kepada Mereka Padahal Sudah Memberikan Ketetapan Kalau Kau Kafir Kau Tidak Beriman Kepadaku Maka Tempat Mu Ada Di Neraka Kata Allah Itu Maksud Dari 38 Hingga 40 Contoh Jokowi Jokowi Sebagai Presiden Aku Bersumpah Depan Jabatanku Apa Jabatanku Memberitah Indonesia Seluruh Indonesia Dan Aku Memberikan Ketetapan Ketetapan Itu Kalau Sanda Ada Melanggar Ketetapanku Maka Dia Akan Masuk Dalam Penjara Atau Sudah Ada Hukum Yang Menjerat Dia Dan Begitu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ketetetapan Itu Dia Dustai Yang sudah Dia Buat Gitu Oke Terima kasih Lanjut Bang Bang Satria Baik Jajak Allah Terima kasih Banyak Buat Sahabat Semuanya Yang Ada Di Youtube Sama Di Laptop Ini Bunda Hesti Monitor Ya Silahkan Diambil Alir Lagi Tugas Saya Sudah Selesai Apanya Ya Silahkan Kalau Mau Naikin Lagi Cari Jodoh Cari Jodoh Lama-lama Si Eric Kuturun Betul Eh Jangan Sampai Nggak Kunaikan Ngancam Ya Ayo Christian Mana Tau Ada Mau Berdiskusi Dengan Ustaz Unggul Silahkan Naik Bang Jumah Sudah Lelah Itu Ayo Teman-teman Yang Christian Silahkan Ini Mau Dinaikin Satu-satu Selamat Malam Rian Muslim Kristen Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Muslim Alhamdulillah Oke Bang Silahkan Ada Yang Ditanggap Bang Atau Memberikan Narasi Narasi Nyapa Nyapa Assalamualaikum Bang Jumah Bang Jumah Sudah tidur Sudah Setidak Beliau Cuma Standby Standby Bang Unggul Malam Cepat Cinta Salawat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wors Naikkan Minta permintaan Minta permintaan Minta permintaan Oke Bang Rian Sudah ya Nyapa-nyapanya Habis gantian Nama teman Yang lainnya Bang Makasih Bunda Ya Makasih Banyak Makasih Banyak Dukungan Ya Bang Makasih Banyak Terhampil Kalau ada Chris Yang mau naik Dua orang Aku diturunkan Gak apa-apa Biar dapet Slotnya Jangan gitu Ustaz Saya kabur Ustaz Di atas aja Standby Ya di atas aja Biar saya Ntar Gampang Ini dulu Harus Apa namanya Subscribe Follow dulu Akunnya ini Biar adil Aku aja yang turun Biar adil Selamat malam Assalamualaikum Bang Bang TM1000 Edukasi Ya selamat malam Bang Masya Allah Kristen Bang Ya oke Silahkan Bang Ada mau ditanggapi Atau Dimana Ada yang mau bertanya Tadi diskusinya Saya lihat Saya kurang setuju Walaupun saya Kristen Saya lihat Masih Apa namanya Saling Mencatuhkan Itu gak bagus Menurut saya Gini sebentar pak Saya potong dulu Pak sebentar Pak Paham artinya Diskusi gak Saya baru Paham artinya Saya baru ngomong Saya baru ngomong Kalau gak Saya turun aja lah ya Ya udah turun Ya pak Oke oke Silahkan Silahkan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tidak Gak boleh Gak boleh Suruh Kasian orang itu Itu Timperan tua Itu Ya Sebenarnya bisa dilihat Di ujung akhirnya Ya John Berpamitan dengan baik Bang Zuma Berpamitan dengan baik Baik Gak ada Gak ada Saling menjatuhkan Itu gak ada Biasa Itu namanya Strategi Dalam diskusi Pak Itu strategi Kecuali kita Menghujat Yesus Menghujat Maminya Yesus Baru Gak boleh Itu dilarang oleh Al-Quran dan Mas Sunnah Jadi itu biasa pak Kalau dalam strategi Saling menjatuhkan Terima kasih